Tapi Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis, kata Nabi apa? Contoh begini, kurma ini makanan sehat, teman-teman sekalian. Sangat sehat, ya. Tapi kalau seandainya kurma ini dimakan berlebihan, pasti muncul masalah. Tapi pertanyaannya, bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbunya kita? Caranya adalah, Anda makan 1, 2, 3 butir kurma, lalu kurma tadi Anda kasih ke orang lain. Maka dia akan menjadi makanan buat kolbunya kita. Berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa cinta, begitu. Jadi waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah, sebenarnya kita bukan memberi fisik, tapi kita meluapkan perasaan atau mengalirkan atau menyalurkan perasaan kita kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan, semakin sehat kolbunya, semakin sehat raganya. Jika kolbunya bermasalah, pasti raganya akan ikut-ikutan bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus-menerus kita menguji Allah SWT. Rob kita, zat yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hadir kembali di buminya, menumpang hidup di buminya untuk memanfaatkan apa yang ada di buminya ini. Dengan kata, Alhamdulillah itulah Allah memberikan begitu banyak kelimpahan, kasih sayang, rahmat, petunjuknya kepada kita semua. Dan tidak lain, tidak bukan kita semakin paham bahwa tujuan hidup kita ini tidak jauh dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan kita hidup sekalian hanyalah satu, yaitu ketaatan kepada Allah. Semakin taat seorang kepada Allah, maka semakin bahagia hidupnya. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah, maka pasti hidupnya sengsara. Nabi SAW pun sampaikan bahwa beliau meninggalkan dua perkara yang setulah kita boleh atau kita bisa ambil pelajaran penting, dan itulah petunjuk hidup kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, Sunnah Nabi SAW. Ketika begini Nabi SAW mendapatkan wahyu terakhir yang kita sering mendengar wahyu tersebut, atau mendengar atau membaca dalam Al-Quran, yaitu berbunyi Bahwa agama Islam ini adalah agama yang sudah sangat cukup sempurna semua. Dari semua sisi, dari semua lini, apapun kita bisa contoh. Bahkan Nabi SAW sudah mencontohkan itu dibangun tidur sampai beliau mau tidur lagi. Maka tinggal ambil contoh itu sekalian dan jadikan itu sebagai perdomaan hidup kita. Nabi SAW tidak diutus menjadi seorang dokter, tidak diutus menjadi seorang taubib, tapi beliau diutus untuk menjadi rahmatan di lalamin. Maka kalau kita ambil pelajaran besar dari bagaimana kesaharian Nabi, maka harusnya umat Islam menjadi umat yang paling sehat, paling kuat, paling bersiap dengan segala apapun kondisi. Karena Nabi SAW sudah sampaikan bahwa mu'min yang sehat, mu'min yang kuat, jauh lebih cintai Allah, subhanahu wa ta'ala daripada mu'min yang lemah. Maka hari ini semoga Allah mudahkan kita untuk belajar sharing tentang sedikit mungkin konten buku ini dan Alhamdulillah tadi ada sedikit ilham gitu kan. Ternyata Masya Allah semakin kita mentadaburi ayat-ayat Allah, semakin kita mudah sekali untuk memperbaiki kondisi kesehatan kita, khususnya umat Islam saat ini. Saya ingin sampaikan bahwa umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat harusnya. Karena semua protokol-protokol tanda kutip dalam Islam itu sudah sangat lengkap, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Alhamdulillah hari ini buku saya yang pertama ini dulu ya. Jadi awalnya buku ini emang saya tanda kutip mungkin iseng-iseng gitu kan. Apa yang saya bisa lakukan untuk menjadi amal jariah saya. Akhirnya kepikiranlah bahwa menulis buku mungkin ya. Dan akhirnya pilihan itu jatuh pada Syamil atau Sikma. Alhamdulillah akhirnya bukunya sudah sejak mungkin 2007 tahun atau 78 tahun yang lalu sudah ada. Alhamdulillah cuma waktu itu memang belum banyak yang tahu dan entah kenapa Allah takdirkan sekarang. Saya jujur tidak berharap menjadi seleb. Seperti kata Pak Samsu tadi. Wallahi tiba. Yang diomongin cuma kunyit ya. Serai. Ya apalah gitu. Seperti itu aja. Ya makanya saya memang lebih senangnya memberikan kajian-kajian itu di masjid. Karena saya memang maunya masjid itu menjadi pusat penyihatan umat. Alhamdulillah mudah-mudahan hari ini ada juga bapak-bapak dari direksi Syamil dan dari direksi BNI Syariah. Semoga dengan kerjasama ini kita bisa lebih syiarkan masjid. Nanti mudah-mudahan menjadi pusat penyihatan umat. Ada beberapa program-program saya yang saya berharap nanti kita bisa kolaborasi bersama. Baik Bapak-bapak sekalian. Mungkin dalam waktu yang tidak panjang ini saya mungkin akan memberikan beberapa tips saja. Ya karena memang kalau kita bicara tentang kesehatan itu multifaktor banget. Ya tapi ingatlah bahwa Islam memberikan sebuah konsep penyihatan yang sederhana tapi sangat bermakna. Sangat bermakna. Jadi kalau kita ikutin pola-pola itu sebenarnya banyak penyakit yang bisa hilang. Contoh. Ada beberapa waktu lalu ada seorang yang mengabarkan. Ada teman lah gitu kan dia cerita. Ini belakang gak kelihatan katanya. Belakang kelihatan gak? Gak kelihatan. Saya disuruh berdiri katanya. Beri aja. Oh baiklah. Mengikuti keinginan. Ya baik. Jadi kemarin itu beberapa sekalian teman-teman. Ini saya megang kunyit. Dari tadi saya ngamatin kunyit. Apa nih kunyit ini kan? Nanti kita akan bahas sedikit kunyit. Dan nanti ada resep baru yang belum saya share. Nanti berkaitan dengan kunyit ini untuk memperbaiki badan kita. Baik lalu sekalian. Jadi kemarin ada beberapa waktu lalu saya bertemu dengan ada kru TV lah. Mereka cerita ada pasien dalam acara mereka ada rukiah seperti itu yang di rukiah. Kemudian pasien tersebut ya seperti biasa karena mungkin ada gangguan jin atau sihir. Akhirnya bereaksi. Setelah pasien itu tenang. Orang itu tenang teman-teman sekalian. Akhirnya si pasien tadi ya. Dikasih kurma sama tempe yang kita sering buat itu ya. Mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi pasien tadi dikasih kurma sama tempe. Dan subhanallah masya Allah ternyata ketika habis dia makan kurma sama tempe itu. Ternyata pasien tadi bereaksi yang sama seperti halnya waktu dia di rukiah tadi. Jadi seperti orang kena jin lagi gitu kan. Terus saya tanya kepada mereka. Saya bilang apa komentar ustadznya saya bilang. Jadi ustadznya bilang memang ternyata jin itu gak suka makanan sehat. Jin itu gak suka makanan sehat. Dan waktu ditanya sedikit ya. Apa makanan jin itu? Ternyata asap rokok salah satunya. Salah satunya. Jadi saya pernah berpesan. Bagi yang merokok. Tidak apa-apa teruskan merokoknya. Jangan lupa baca basmallah. Ketika mau merokok. Dan ketika selesai rokoknya ucapkan Alhamdulillah. Sudah menginstal gen awet muda. Gen awet muda maksudnya. Memang rokok itu bikin awet muda. Gak sempat tua mati duluan. Awet mudanya kata guru saya. Baik. Jadi ternyata memang mereka gak suka. Jadi memang jiwa kita itu teman-teman sekalian. Ruh kita. Atau iman kita itu. Kolbu kita sering sampaikan. Emang dia gak suka dengan makanan gak sehat. Dia gak suka dengan makanan gak sehat. Apalagi gak halal. Dia sukanya dengan makanan yang halal dan toib. Dan tidak berlebihan. Itu sebabnya dalam Islam. Sering saya sampaikan bahwa dalam kajian-kajian saya saya sampaikan bahwa Mas Shaul ternyata kalau mau ngobatin penyakit itu gampang. Seperti tadinya Pak Samsu gitu kan. Ngerti ini masalahnya apa gitu kan. Tubuh kita itu sekarang saat ini kenapa jadi masalah. Karena pertama. Pertama dia yang justru malah. Yang justru malah kita tidak banyak kasih nutrisi. Atau kasih zat gizinya itu justru malah organ yang paling penting dalam tubuh kita. Organ tersebut namanya apa? Kolbu. Kita gak tau organ itu dataknya dimana. Tapi Nabi pernah menyebutkan sebuah hadis. Kata Nabi apa? Iza sholahat sholahat jesadakuluhu wa iza fasadat fasadat jesadakuluhu. Contoh begini. Kurma ini makanan sehat teman-teman sekalian. Sangat sehat. Dia mengandung besi. Dia mengandung kalsium. Dia mengandung berbagai macam bahan penting dalam tubuh kita. Tapi kalau seandainya kurma ini dimakan berlebihan. Pasti muncul masalah. Seperti itu. Nah pertanyaannya. Bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat raga kita? Gampang. Tinggal ambil kurma makan selesai. Rehat kita. Tapi pertanyaannya. Bagaimana kurma ini bisa menjadi makanan buat kolbunya kita? Caranya adalah Anda makan satu, dua, tiga butir kurma. Lalu kurma tadi Anda kasih ke orang lain. Paham ya? Anda kasih ke orang lain. Maka dia akan menjadi makanan buat kolbunya kita. Berupa apa? Berupa kasih sayang, berupa cinta, begitu. Jadi waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Sebenarnya kita bukan memberi fisik. Tapi kita meluapkan perasaan atau mengalirkan atau menyalurkan perasaan kita kepada mereka. Itulah yang Nabi katakan. Semakin sehat kolbunya, semakin sehat raganya. Jika kolbunya bermasalah, pasti raganya akan ikut-ikutan bermasalah. Dan itu bisa kita pakai sebagai salah satu bentuk pengobatan. Itu sebabnya sering saya sampaikan di berbagai kajian saya. Saya katakan, coba ketika lagi ada sakit, jangan ujuk-ujuk datang kalau misalkan gak emergensi. Jangan langsung katakanlah datang ke rumah sakit kalau tidak darurat ya. Jangan datang langsung ke terapis, ke herbalis, ke pembekam. Jangan datang dulu ke Allah. Temui Allah. Beruduk dulu, sholat dua rekat, minta petunjuk sama Allah. Karena bisa jadi obatnya, sakitnya seseorang itu hanya mungkin dari sedekah yang berikan pada orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kisah di Saudi Arabia. Ada seorang wanita dulu sekalian. Wanita Saudi ini dia subhanallah kena kanker. Sudah cukup parah kankernya. Dan dokter mengatakan, dia mengatakan gak lama lagi usianya. Dengan teori pengobatan yang ada. Dan dalam rumah dia itu ternyata masya Allah ada seorang wanita yang bekerja. Wanita itu orang Indonesia. Menarik ya, setiap per dua jam. Setiap per dua jam. Wanita tadi, orang Indonesia tadi. Itu pergi ke toilet, ke kamar mandinya. Apa yang dikerjakan? Dia orangnya bingung. Ini apanya orang, kenapa bolak-balik ke kamar mandi? Dan masya Allah, akhirnya barulah ketahuan bahwa wanita tadi punya anak bayi di Indonesia. Dan setiap dia ke kamar mandi itu membuang, maaf, asinya. Asinya dia buang. Bayangkan. Dan ketika wanita Saudi tadi mengetahui kejadian tersebut. Ini kisahnya masyur sekali waktu itu di Saudi. Dan subhanallah akhirnya apa? Dia suruh pulang karyawan tadi. Dia punya khadimat tadi, pembatu tadi. Dia suruh pulang. Kamu pulanglah. Gajimu tetap saya berikan. Dan nanti kalau kamu pulang, kabar saya ke sini. Kalau kamu pulang lagi ke Indonesia. Dikasih kesempatan 6 bulan untuk menyusui anaknya. Nanti kalau kamu pulang lagi, kabar saya akan ongkoh lagi kamu balik ke sini. Dan subhanallah beberapa lama kemudian. Wanita itu pulang. Dan waktu wanita tadi dicek lagi sama dokternya. Ternyata kankernya sudah hilang semua. Ini yang saya katakan solusi spiritual. Solusi spiritual yang banyak umat Islam tidak pakai. Atau lupa bahwa Islam memberikan pedoman yang luar biasa. Ketika cinta itu disebarkan. Ketika kasih sayang itu disampaikan kepada orang. Diberikan kepada orang. Maka Masya Allah efeknya luar biasa. Contoh. Ketika kita memberikan uang kepada orang ini. Contoh saja. 5 ribu. Atau mungkin 2 ribu atau berapapun. 10 ribu. Yang uang-uang jumlah kecil. Orang itu ketika menerima uang kita. Ya pasti akan mengucapkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti itulah. Coba teman-teman sekalian. Kita mulai menaikkan. Derajat. Atau mungkin pintu. Pintu apa itu namanya. Pintu atau keran. Perasaan kita itu kepada orang lain. Dengan cara apa. Misalkan biasa ngasihnya 10 ribu. Sekarang kasih 100 ribu. Biasa ngasihnya 50 ribu. Sekarang kasih 200 ribu. Dibuka kerannya lebih besar. Sebenarnya kita membuka perasaan lebih besar. Dan perasaan seperti itulah nanti akan langsung ke langit. Karena itulah bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Dengan memberikan sesuatu kepada orang. Dalam bentuk uang. Sebagai simbolnya. Atau mungkin apapun bentuk sedekatnya. Seperti itu. Itu yang saya katakan solusi spiritual. Nah kalau umat Islam. Kalau menggunakan solusi-solusi spiritual tadi. Sebenarnya banyak penyakit bisa hilang. Banyak penyakit bisa hilang. Apalagi sekarang. Bapak sekarang kita lihat penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif. Mulai dari stroke. Kencing manis. Darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada tiga. Nanti saya akan cermatkan. Bahwa ternyata ada tiga. Poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama. Ada tiga U. Yang akan saya sampaikan. Yang pertama. Bersihkan tubuhmu. Bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya. Holgunya sudah dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah. Berbagi. Berbuat baik sebanyak-banyaknya. Bersihkan. Puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan. Bersiap sekalian. Banyak umat Islam. Saya melihat. Itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan. Sebagai bulan bersih-bersih. Badannya. Lebih sibuk berpikir. Buka apa? Sahur apa? Ketemu siapa? Tapi Quran-nya lupa dibaca. Sejus pun tidak sempat. Maka Ramadan kali ini. Saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani ya? Ramadan kali ini. Bersiap sekalian. Yang harus kita kerjakan nanti. Bukan harus ya. Saya menantang Anda. Yuk kurangi makan. Berani tidak? Kurangi makan. Perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu ya. Apalagi biasanya di masjid kan. Bukanya biasa pakai gorengan. Biasa pakai gorengan. Kemudian macam-macam lah. Tidak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman sekalian. Saya mungkin ya berharap lah. Minta ya. Agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah. Daripada memperbanyak makan. Makan sudah cukup lah 11 bulan. Sudah banyak kita makan. Bulan Ramadan fokusnya ke ibadah. Sedekah. Baca Quran. Zikir. Bantu orang. Seperti itu. Ramadan kali ini. Kan sudah mulai dekatnya kita ke Ramadan. Pertama itu. Bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya. Tubuh kita buat sekalian. Sudah di set up sama Allah. Untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Membersihkan tubuhnya. Dan memperbaiki tubuhnya. Asal apa dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya. Saya menyebutnya protokol. Yang itu bagi. Itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah. Mungkin Anda saya tanya disini. Saya juga ditanya. Lebih senang makan atau tidak makan. Jawabannya pasti lebih senang. Makan. Kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan. Karena kita punya nafsu. Maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains. Memang ternyata. Proses bunuh diri sel kita itu. Terjadi pada. Per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga. Bahwa. Kalau kita ambil angka 365. Ada bagi 12. Maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya. Muslim atau tidak. Muslim dia. Setahun. Dia sebenarnya. Perlu mengistirahatkan lambungnya. 30 hari. Untuk memperbaiki fungsi sel. Atau fungsi tubuhnya. Yang kita kenal. Semana puasa Ramadan. Itu sebabnya. Puasa Ramadan itu. Teman-teman sekalian. Sebagai salah satu bentuk. Detoksifikasi yang terbaik. Dan Allah sampaikan. Laman Quran. Apa kata Allah? Jadi sebelum kalian kata Allah. Sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama. Sama apa? Jeruannya sama. Cuma beda di casing. Casing Nabi Adam. 60 hasta. 27 meter. Tapi jeruannya sama. Maka syariat puasa itu. Sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan. Atau mengambil konsep. Perbaikan tubuh itu. Sebenarnya yang paling utama. Bersihkan badan dulu. Jadi kalau saya lihat. Ternyata. Pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas. Tentang kunyit sedikit. Insya Allah. Bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa? Teman-teman sekalian. Yang kedua. Isi dengan bahan baku. Jadi 3 U. Pertama bersihkan tubuhmu. Yang kedua. Isi dengan bahan baku. Baik. Kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar-bongkar-bongkar-bongkar. Ada gen segala macem. Isinya cuma asam amino. Yang kita kenal dulu dengan. Adenin. Tirosin. Buanin. Sitosin. ATGS. Isinya asam amino. Maka Allah SWT memberikan kepada kita. Di buka bumi ini. Asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan. Kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan. Bahwa rumah di dalamnya ada kurma. Maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua. Yang terbaik apa? Madu. Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa kita disunahkan. Untuk berbuka dengan kurma. Bukan gorengan. Boleh gak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal gak? Halal. Sehat gak? Kenapa dimakan? Enak kan? Penyakit gak? Kalau semua makan untuk enak penyakit namanya. Ya teman-teman sekalian gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku ya. Dan ada bahan baku yang ketiga. Yang ada di Indonesia ini. Yang subhanallah. Kalau ini dipakai teman-teman. Masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia. Negara yang paling bebas kanker. Harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini. Misalkan begini ya. Jeruk ya. Atau jeruk nipis kayak begini. Lihat. Kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan. Kita semakin masya Allah. Rabbana makhalaqtaha zabatila. Lihat. Ada apel kayak begini. Meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka-mereka ini? Dua ini. Sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Iya kan? Semua ada kulitnya teman-teman sekalian. Ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaik yang kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Ini pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya. Tapi gak punya pohon. Masalah gak punya pohon. Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi. Apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi. Saluran nutrisi, gizi. Dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini. Berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka teman-teman sekalian. Dibiarkan beberapa menit saja. Apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan. Kecepatan. Karena ketemu oksigen. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan. Glowing-glowingan tuh. Pakai apa berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini. Kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya badannya set, kulit-kulitnya masih bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus berbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber tadi yang saya sampaikan. Ada salah satu sumber asam aminu yang luar biasa baik di Indonesia. Yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya. Dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa. Dan Masya Allah, kemarin saya ada kajian di Jogja. Ada ibu-ibu cerita ke saya. Ya Masya Allah semua kuasa Allah. Bukan karena cita. Dia cerita ada dia penyakit kandungan lah. Saya lupa namanya apa. Dokternya sarankan untuk operasi seperti kisah apa, infeksi apalah saya lupa. Jadi dia cerita sebelum dia mengoperasi itu akhirnya dia mengkonsumsi air kelapa. Air kelapa yang muda itu. Kemudian dia blender sama ini. Kunyit. Ambil kunyit, dipotong dan ditambahkan lagi dengan kurma. Masya Allah, sabarokallah, teman-teman sekarang apa yang terjadi? Tiba-tiba dari kemaluannya keluar gumpalan. Gumpalan darah yang kayak klot gitu lah. Seperti itu. Modal itu doang. Kenapa? Coba lihat. Kita belajar kunyit sekarang. Apa yang dilihat dari kunyit? Bentuknya kayak apa? Kalau kita potong, kalau teman-teman lihat ya. Kalau kunyit ada coba dibuka gitu. Ini agak gedean. Kunyit ini kan Allah menciptakannya seperti apa? Seperti pembuluh darah. Iya kan? Kalau pembuluh darah dipotong, penampang dibuka. Maka pembuluh kayak begini. Maka sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah dari produk-produksi semua sudah sangat jelas. Maka kunyit ini teman-teman sekalian menjadi salah satu pembersih darah kan. Tapi kita punya satu sumber lagi. Saya mau kasih aja resepnya. Ini teman-teman bisa pakai. Terutama yang sudah banyak masalah di badannya. Nanti Anda ambil kunyit. Potong aja kunyit kayak begini. Lalu Anda blender. Jadi kan gini. Kalau kita lihat darah. Darah itu kan di dalamnya mengalir. Jadi pembuluh darah di dalamnya kan mengalir. Darahnya. Isinya apa? Beri dia pesan terbaik dari Allah melalui produksi tanah Allah yang terbaik salah satunya. Adalah habatus sauda. Ini nanti kunyit. Anda ambil. Kupas gitu kan. Lalu teman-teman blender. Ambil mungkin kunyit. Mungkin satu ruas kayak begini lah. Satu dua ruas lah. Satu ruas cukup atau setengah ruas. Nanti Anda ambil mungkin satu sendok makan. Atau setengah sendok makan. Habatus sauda bubuk. Habatus sauda bubuk. Lalu blender mereka-mereka tadi dengan kurma. Jadi coba. Kapan waktu terbaiknya dimakan atau diminum? Malam. Mau tidur. Kenapa? Lihat. Kata Allah dalam Al-Quran. Malam itu adalah waktu terbaiknya untuk istirahat. Maka malam bukan waktu terbaiknya untuk banyak makan. Kasih petugas istirahatnya lebih atau petugas kebersihan lebih banyak. Siapa petugas kebersihannya? Ya salah satunya itu tadi. Isi bahan baku. Jadi isi bahan baku itu asam amino. Maka coba mulai rutinkan teman-teman sekalian. Dalam satu minggu itu Anda mungkin dua tiga kali minum air kelapa. Itu asam amino. Tapi syaratnya jangan pakai gula. Sudahlah talak empat belas sama gula pasir. Jangan talak tiga lagi. Talak empat belas sama gula pasir. Gak ada lagi. Anda sudah cukup manis tanpa gula pasir. Tenang aja. Yakinlah. Kalau Anda pengen makan manis. Ambil manis dari sumber kayak begini. Minum teh tawar tapi makannya kurma. Jauh lebih sehat. Minum kopi pahit. Makannya kurma. Jauh lebih sehat. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi teman-teman. Yang pertama tadi bersihkan tubuhmu. Kolbumu. Dengan puasa. Dengan berbuat baik. Fisiknya dengan puasa. Jadi kalau kita pernah mendengar ada suatu perkataan sumut pasihu. Bahwa puasa itu menyihatkan memang benar. Maka sebalik. Ada tiga puluh hari Ramadan. Ada enam hari syawal. Ada puasa Senin Kamis. Ada ayam mulbit. Ada puasa sunnah. Dan tambah satu lagi berbekam. Komplit sudah. Kalau Umar Istan menggunakan apa lagi puasa Daud. Itu lebih dahsyat lagi. Kalau kita pakai pola itu sebenarnya mana ada kanker bisa hidup pada lingkungan orang yang berpuasa. Gak bisa. Kanker itu muncul gara-gara apa? Faktor pendukungnya banyak. Pencetusnya banyak. Salah satu pikiran. Toksik yang paling buruk itu bukan toksik dari makanan. Bukan toksik dari minuman. Bukan toksik dari pesisid atau bahan kimia. Tapi toksik dari pikiran. Paling buruk. Seperti itu. Jadi yang terakhir apa? Yang terakhir pertahankan dengan produksi tan ropmu. Yang pertama bersihkan tubuhmu dengan puasa. Yang kedua dengan berbuat baik. Yang kedua apa? Isi dengan bahan baku. Bahan baku kita tadi apa? Asam amino. Ini sebenarnya kan kurma asam amino. Madu asam amino. Yang ketiga. Pertahankan dengan produksi tan ropmu. Poin pentingnya. Jadi nanti anda maintainnya kayak begitu. Jadi nanti misalkan gak boleh makan nasi. Apakah kita melarang makan karboidrat? Tidak. Makan karboidrat jalan. Tapi cari karboidrat yang sehat. Contoh karboidrat contohnya apa yang sehat? Beras merah, beras coklat, beras hitam. Atau mungkin anda makan tetang, makan jagung. Atau mungkin makan ubi. Bisa. Gak mesti makan nasi putih. Anda makan nasi putih boleh gak? Boleh. Tapi coba diubah sedikit nasi putihnya sehingga gak berat di badan. Caranya gimana? Ambil bawang merah, bawang putih, serai. Ini kalau mau bikin nasi ala-ala saja. Bawang merah, bawang putih, serai. Anda tumis dengan minyak zaitun. Api kecil aja. Atau tumis dengan minyak kelapa. Tumis pelan aja sampai ada keluar aroma sedikit. Kasih garam sedikit, kasih lada hitam. Masukkan ke nasinya. Lalu anda makan dengan apa? Dengan sambal yang terbaik. Yang namanya sambal kurma. Sambal kurma itu isinya apa? Ya bawang putih, cabai rawit, kurma sama garam. Aduk-aduk di nasinya. Terus anda cempungin ke situ. Makanan terbaik untuk usus kita namanya apa? Tempe. Enak? Enak banget. Bukan nasi goreng itu Pak. Nasi goreng. Mirip nasi liwat. Cuma nasinya Pak. Karena nasinya sekarang ketika kita masukin cabai rawit. Kita masukin bawang merah, bawang putih, emas serai. Dia ada teman nasinya. Bukan gula sendirian. Sehingga buat badan kita gak terlalu berat untuk dicerna. Ya seperti itu. Jadi yang terakhir ya tadi ada pertahankan dengan produksi tanah Allah. Indonesia kaya dengan produksi tanah Allah yang luar biasa. Modal dua ini saja teman-teman sekalian kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah ini saya kasih resepnya. Reset di samping yang tadi anda bisa pakai tadi yang kunyit tadi. Kemudian habatus soda sama kurma. Karena blender ini bisa untuk promil juga resep ini. Baik bapaknya baik ibunya minum itu. Buat promil juga bisa dipakai resep itu. Jadi kunyitnya mungkin kasih panas sedikit ambil disaring lalu di blender sama habatus soda dan kurma. Kurma dibuang bijinya. Nah yang terakhir teman-teman sekalian anda bisa pakai ini. Ya resep ini. Isinya apa? Yang pertama jahe. Ya jahe. Isinya yang pertama. Cara bikin nanti saya ajarkan. Jadi yang terakhir kan pertahankan bubuhmu dengan produksi tanah Allah. Allah gak mungkin iseng tanda kutip nyitakan kayak begini di Indonesia Pak Bu. Gak mungkin. Tujuannya apa? Pasti itu tujuan. Ya. Untuk apa? Untuk menjadikan penduduk negeri ini sehat. Dan bertakwa. Karena sehat yang saya sampaikan harus bikin kita makin taat. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita harus bikin kita lebih taat. Kalau tak taat dengan sehatan mungkin jauh lebih baik sakit untuknya. Dengan Allah gugurkan dosanya. Seperti itu. Bahan pertamanya ini jahe. Yang keduanya kunyit. Yang ketiganya lengkuas. Yang keempatnya serai. Jahe, kunyit. Apa tadi yang ketiga? Lengkuas. Serai. 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 Lalu itu anda potong-potong rajang semua kasih air panas teman-teman sekalian. Lalu anda ambil jeruk nipis seperempatnya lah. Masukin disitu. Setelah disaring masukin disitu. Dan habis disaring anda blender lagi dia sama ini. Kurma. Coba diminum nanti. Efeknya coba rasakan. Syaratnya apa? Jangan masukin bahan pengganggu dalam badan kita yang bikin kacau. Terutama gula-gula yang tidak sehat. Contohnya nasi putih. Contohnya lagi apa tepung-tepungan. Yang ketiga apa? Gula pasir. Jangan masukin itu dulu. Kalau itu masuk, mereka kerjanya tidak optimal. Coba mulai latihan tuh. Latihan bagaimana dalam satu minggu ke depan. Tiga hari dulu deh. Nggak makan nasi putih. Nggak makan gula pasir. Dalam bentuk apapun. Nggak makan tepung sama nggak makan produk yang mengandung minyak. Tiga hari dulu. Meskipun saya tahu godoannya berat. Baru keluar, ini pun ada pojok lunak loh. Latihannya sini nanti. Boleh nggak makan begini nanti? Ya boleh, nggak ada yang melarang. Tapi coba ciptakan dulu kebiasaan sehatnya. Ini sayur jarang, buah jarang, puasa jarang, air putih jarang, olahraga jarang. Gitu kok jalur sehat. Kalau bahasa jauhnya gitu lah. Gitu kok minta sehat. Artinya apa? Kalau itu mau diperbaiki teman-teman sekalian. Benerin dulu badannya. Bersihin dulu. Sehingga apa? Mereka ini sebenarnya. Ketika masuk ke badan kita. Mereka sudah ada teman di dalam. Receptornya gitu loh. Jadi waktu dia masuk ke dalam udah cocok. Ke jantung cocok. Ke ini cocok. Inilah yang saya katakan. Produk ciptaan Allah. Makanya kalau ada orang tanya ke saya. Dokter maaf kunyit itu aman nggak? Kemarin pas ada kajian di satu tempat. Ada seorang yang bertanya ke saya. Dokter itu dosis kunyit itu seperti apa? Dia bilang. Kita kan butuh dosis. Dia bilang. Terus saya balikin sama dia. Menjawab seperti ini. Saya katakan nggak perlu imut tinggi-tinggi. Tolong kasih saya data. Apakah di negeri kita ini ada orang keracunan minum kunyit? Saya bilang. Ada sih? Nggak ada loh. Karena toh kita mau nyium kunyit apa? Sejempol. Sejari. Seruas. Seberanyak apa sih kita minum kunyit gitu loh. Hembohnya minta ampun dengan dosis gitu loh. Itu sebabnya saya sampaikan. Kita kan pakai TF. TF apa? Takaran feeling. Takaran feeling. Pakai perasaan-an sih gitu loh. Ibu-ibu biasanya kalau masak juga nggak ditaker. Ya masak ini masak itu nggak ditaker gitu loh. Masak aja. Hasilnya juga enak. Karena masaknya dengan cinta. Betul loh. Coba dia masak. Masak sup. Masak apa tindang gitu. Karena susup lah. Ditaker tuh jahenya sekian. Cengkeh sekian. Apanya sekian. Bawangnya sekian. Coba ditaker. Tapi masaknya lagi bete. Lagi baper. Lagi marah. Nggak bakal kerasa tuh makanan. Ya kan? Seperti itu. Dia pengendali semua teman-teman sekian. Dia pengendali. Maka jaga hati baik-baik. Lagi nggak perlu marah. Jangan marah. Ya. Dan hati itu ya mungkin terakhir. Hati kita itu teman-teman sekian. Dia nggak butuh banyak makan. Kalau bu kita nggak butuh banyak makan. Makanannya justru malah kebaikan. Itu sebabnya Nabi pernah sampaikan bahwa. Ada dua yang menyebabkan lemahnya iman seseorang. Ya. Bukan Nabi tapi ulama menyebutkan lemahnya iman seseorang itu karena dua. Yang pertama banyak bicara. Yang kedua banyak makan. Kalau udah banyak makan apa yang terjadi? Gemuk lah. Orang banyak makan pasti gemuk. Mau apa lagi ngomongnya? Ya. Makan terus. Apalagi makan di waktu-waktu yang berat tubuh kita untuk mencernah. Contoh malam. Coba malam ini kan sekarang jam lima nih. Ya. Latihan nggak usah makan malam. Siap nggak? Siap? Apa-apa kalau nggak siap. Latihan dulu. Ya. Seperti itu ya. Jadi. Poin-poin penting itu teman-teman sekalian. Bisa kita praktekan. Dan. Terakhir. Ini mungkin. Banyak pola-pola yang Nabi pernah sampaikan kepada kita. Kalau kita ikuti itu baik-baik. Sebenarnya itu luar biasa. Ada satu pernah sebutkan sebuah riwayat hadis. Nabi pernah menyebutkan bahwa. Dalam satu bulan. Rasulullah SAW. Tidak makan apapun. Kecuali beliau. Makan kurma. Dan air putih. Pernah dengar riwayat itu ya? Bukan Nabi miskin. Bukan. Kalau Nabi Muhammad tinggal minta. Tapi Nabi mengajarkan. Dan memang dalam piramida detoksifikasi. Piramida yang paling tinggi itu adalah memang kuasa air. Jadi kalau nanti teman-teman. Yang mau promil. Yang mau badannya sehat. Yang katakanlah. Sudah sekian banyak obat masuk ke badannya. Sudah sekian banyak katakanlah herbal. Tidak berefek ke badannya. Dan pengen meriset ulang badannya. Maka selama 24 jam. Anda tidak ngapa-ngapain. Kecuali kuasa. Kuasa itu bukan. Tidak makan. Tapi minum air aja. Hanya 24 jam. Itu seperti tubuhnya akan teriset sendiri. Dan bagi laki-laki itu akan memboose up. Akan mengeluarkan testosteron lebih banyak. Bagi-laki-laki. Bagi perempuan dia akan meriset hormonnya. Simple sebenarnya. Apalagi kita tambahkan dengan kurma. Tapi ingat jangan berlebihan juga. Kurmanya. Karena kurma isinya apa? Gula. Gula kalau berlebihan juga bermasalah. Kita pernah mendengar dari seorang ulama besar. Ulama Islam. Itu pernah disebutkan. Itu matinya. Karena banyak makan kurma. Ada kayak begitu. Mungkin gak usah disebutkan. Dia mati karena makan kurma terlalu banyak. Kenapa? Kurma sehat. Tapi satu hari makan kurma satu kilo. Diabat juga dia. Madu kayak begini. Subhanallah. Sehat luar biasa. Maka madu tapi kita minum satu hari. Mungkin satu liter. Kebanyakan. Apalagi dengan. Saya pernah sampaikan. Bahwa sebenarnya kalau kita mengikuti pola-pola. Pola-pola. Apa ya? Pola-pola sederhana. Dan kita mengikuti ritmennya sholat. Gampang sekali. Teman-teman waktu mau sholat. Coba minum air putih. Satu gelas. Setiap mau sholat. Minum air putih satu gelas. Setiap sholat. Apa yang terjadi? Lihat badan anda. Karena waktu sholat itu adalah perubahan metabolisme di badan. Dan perubahan metabolisme. Atau perubahan. Apa ya? Suhu di bumi. Waktu sholat itu. Sholat imam waktu itu perubahan suhu bumi. Maka saat itu waktu terbaik apa? Untuk memberikan yang hidup kepada badan kita berupa air. Nanti coba dilatih. Waktu mau sholat. Minum air satu gelas. Subuh satu gelas. Zuhur satu gelas. Asar satu gelas. Maghrib satu gelas. Ishak satu gelas. Ya mungkin sekitar 400-500 mili kebanyakan. Mungkin 300 mili sudah cukup. Apa yang terjadi? Tubuh akan diperbaiki. Dan ditambah lagi dengan yang tadi saya sampaikan tadi. Seperti itu. Jadi sebenarnya simpel. Kalau kita mau nahan nafsunya aja. Contoh begini. Kalau sekarang saya ada satu piring nasi goreng di tangan-tangan saya. Dengan satu piring yang katakanlah makanan saya misalkan seperti kurma. Kalau saya tanya teman-teman. Dan sehatan yang mana? Yang ini kan. Tapi kalau saya jujur tanya. Yang dimakan yang mana? Kenapa dimakan nasi goreng? Karena enak. Kan gitu kan? Nah semakin banyak. Fitrah kita. Jadi ketika. Ketika gini. Kalau bunya hatinya jiwanya bilang makanlah ini. Kita langgar terus menerus. Lama-lama dia gak berfungsi. Bawaannya pengen yang ini terus. Akhirnya apa? Napsu yang diutamakan. Gitu loh. Makanya ada seorang dokter nama dokter Umar Al-Faruq dikatakan bahwa lapar itu elemen kedisiplinan pertama diri kita. Kalau anda bisa ngontrol lapar dia katakan anda bisa ngontrol yang lain. Coba dilatih lapar nih. Hari ini kan hari Sabtu nih. Besok ahad. Kalau anda pergi ke kondangan. Kan banyak makanan tuh. Anda mau berjuang di sana. Saya kemarin Alhamdulillah ke Bukit Tinggi. Bukit Tinggi udah tau kan di Pasar Atas itu kan ada makanan yang gak enak tapi enak banget. Sangat. Jadi ada teman saya bilang makanan Padang itu gak enak tapi enak banget. Masalahnya kenapa ada rumah sakit struk di Padang? Santan kan. Gitu loh. Silahkan makan Padang. Silahkan makan yang enak tapi gak sehat. Jadi silahkan. Tapi ingat anda tanggung jawab bakar kalorinya. Tanggung jawab. Kalau gak siap bakar kalori jangan makan. Mendingan buah aja deh. Mendingan buah. Gak ada ceritanya orang makan buah gemuk. Gak ada kan? Gak ada. Makanya kalau Allah bilang. Loh kalau nanti saya makan buah kebanyakan gimana? Aman insya Allah. Asal apa dibakar juga. Karena kan buah dingin. Ada harus ada eksersisnya juga. Jadi mau makan enak ingat bakar kalorinya. Lihat kalau mau makan. Mulai sekarang teman-teman. Kalau mau makan pikirin baik-baik. Kalau saya makan ini. Kira-kira bikin sehat atau bikin masalah? Mikirin kayak begitu. Kalau bikin masalah gak usah dimakan. Siap gak begitu? Gak mau jawab. Nanti. Kalau udah tercipta kondisi kita. Pikiran kita udah senang kayak begitu. Aman gitu teman-teman sekalian. Banyak makanan saja kita bisa bikin. Tiap hari pun bisa. Contoh nih. Ibu-ibu nih. Coba pagi-pagi dibikin. Bapak-bapaknya itu di rumah gitu kan. Kalau sudah punya suami. Kalau belum ya maaf. Sebabnya banyak yang belum. Nanti kita ambil sayur tuh. Sayur yang warnanya berbagai macam warna. Ada merah. Ada kuning. Ada putih. Ada ores. Ada ungu. Ambil sayur-sayur tadi. Potong-potong kecil. Kasih suaminya. Tapi jangan langsung kayak begitu. Ya langsung jangan sayur doang. Kasih jeruk ngipis. Kasih zaitun. Kasih lada hitam. Kasih madu sedikit. Atau anda bisa bikin toppingnya. Pakai alpukat. Toppingnya pakai alpukat. Alpukat di apa? Dikerok. Kasih bawang putih sedikit. Dikit aja bawang putihnya. Mungkin seruas kecil aja. Kasih sedikit garam. Kasih lada hitam. Kasih jeruk ngipis. Itu akan jadi topping yang sangat enak pagi-pagi. Untuk dikasih ke suami. Insya Allah suami di kantor gak akan berkantuk. Kalau punya suami. Ya kalau punya suami. Nah yang belum dia mudah-mudahan punya. Simple. Mengubah isi piring kita. Dan teman-teman sekalian. Akan merubah banyak hal dalam kehidupan kita. Saya sebenarnya cukup khawatir sekarang. Dengan berkebarannya berbagai macam warung-warung. Yang menjual makanan, minuman yang penuh dengan gula. Kemarin saya sempat lihat satu produk kemasan gitu ya. Subhanallah. Waktu saya cek. Dalam video itu waktu dicek itu kan. Itu 40% isinya gula. Teman-teman mungkin. Terus kenapa? Ini saya katakan kalau begini semua. Bahasa saya kayak program pendiabetesan massal. Saya bilang. Program pendiabetesan massal. Siapa mau tanggung jawab? Sekarang Allah menciptakan kita. Ini sebagai penutupnya. Kata Allah. Alhamdulillah. Jasad ini kepadamu saat nyawaku engkau ambil. Semoga saya bisa kembalikan dalam bentuk yang sempurna. Tanpa penyakit. Sebagaimana dulu engkau menciptakan aku. Sehingga nanti apa? Anda hidup sehat. Bukan untuk lifestyle. Anda hidup sehat. Bukan untuk gaya-gayaan. Tapi untuk memberikan yang terbaik. Untuk Allah menjaga badan ini. Untuk menjaga rahsia syukur kita. Dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Yang masih banyak sakit-sakitan. Coba ikuti pola-pola yang nabi itu. Sudah banyak seleposingan-posingan saya. Saya katakan subhanallah. Ada seorang ibu kemarin cerita ke saya. Dia sejak Ramadan. Syawal tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin. Beliau itu kena tiroid. Kena tiroid. Dan apa yang terjadi teman-teman sekalian. Yang terjadi dia. Mungkin baca postingan saya. Akhirnya dia mencoba minum itu. Kunyit. Serai. Sama jeruk nipis. Bermodalkan itu. Dia mengobatin tiroidnya. Tapi Masya Allah. Kemarin yang ngabarin. Saya posting itu. Dia mengkabarin saya. Tapi subhanallah apa. Akhirnya gara-gara itu. Asbab dari situ. Malah justru Allah. Kasih dia hamil. Dan yang menarik lagi ibu itu. Sudah sejak tahun 2005. Belum hamil. Artinya hampir 15 tahun. Allah kasih. Belum anugerahkan hamil. Kepada beliau. Cuma modal kunyit. Serai. Sama jeruk nipis. Allah berikan hamil. Kepada beliau. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena baril sudah bersih. Kering saya tanyakan. Apa ini kerjakan? Sudah gak makan lagi tepung-tepungan. Nasinya dia ganti dengan karbo yang sehat. Gula diganti dengan karbo yang sehat juga. Kegula yang sehat. Plus lagi minyak. Dia sudah mulai mengurangi. Simple sebenarnya. Asal mau saja. Asal mau saja. Kalau gak mau. Yang harus dipaksain. Ya. Maka saya mungkin. Sampaikan pada teman-teman sekalian. Yuk. Ya. Jadilah duta-duta sehat Islam. Ya. Umat ini sudah terlalu banyak bebannya. Ya. Sekarang urusan penyakit pun. Kita jauh dari agama. Jauh dituntunan Al-Quran. Jauh dituntunan Nabi SAW. Sehingga apa? Menjadi umat yang lemah. Ya. Menjadi umat yang lemah. Apa yang terjadi buat sekalian? Lemahnya akhirnya ujung-ujungnya. Karena makanan ini makanan tidak sehat. Akhirnya jiwanya pun. Ruhnya pun. Imannya pun tidak sehat. Tidak kuat. Sehingga apa? Bangun malam malas. Ngaji malas. Sedekahnya pun segitu-gitu aja. Sholatnya itu begitu-begitu aja. Padahal semua syariat dalam Islam. Menyehatkan. Meskipun kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Kita mengerjakannya karena ketaatan kepada Allah SWT. Ya. Jadi tiga pesan penting. Bersihkan tubuh kita. Bersihkan tubuhmu. Yang kedua isi dengan bahan baku. Yang ketiga pertahankan dengan produksi tanropmu. Simple banget. Nanti apa yang terjadi? Mensnya akan mulai benar. Yang bapak-bapak mungkin yang biasa mengantukkan di kantor. Misalkan. Atau mungkin lagi kerja. Mulai hilang ngantuknya. Malah yusufitnya luar biasa. Apalagi tadi pakai pola-pola puasa seperti water fasting. Jadi. Atau anda mulai menjangkakan waktu makannya. Ya. Menjangkakan waktu makannya. Misalkan nih. Ya. Contoh misalkan anda puasa. Misalkan puasa empat. Jam empat kita sahur. Jam empat kita sahur. Nanti berbukanya jam enam. Berarti sudah empat belas jam itu. Kita tidak makan. Ya. Nanti. Setelah jam enam itu. Anda makan atau berbuka tadi. Naikin lagi sampai ke 18 jam. Jadi anda tidak makan. Kecuali berbuka saja. Naikin. Jadi makannya malam. Itu juga bisa dipakai. Saya beberapa pola-pola saya pakai. Sehingga apa? Tubuhnya. Akhirnya menggunakan bahan baku. Atau bahan bakar cadangan yang berupa apa? Berupa lemak. Berupa lemak. Jadi kalau lemak itu sudah dipakai. Tubuhnya akan sangat powerful. Teman-teman sekalian. Ya. Maka. Makan jangan sering-sering. Tapi sekali makan berkualitas. Cukup sebenarnya. Sisanya. Isi dengan bahan bakunya. Dengan asam amino. Dengan serat. Dengan vitamin. Dengan mineral. Ya. Maka sebabnya. Kalau kita lihat. Ya. Terakhir mungkin. Nanti jam berapa ya? Hah? Sampai malam. Kita sampai 17.30 saat. Kemudian ada sesi untuk tanya jawab. Baik. Coba lihat alam semesta ini teman-teman sekalian. Dari. Tumbuhan. Dan hewan yang Allah ciptakan. Banyakan mana? Banyak tumbuhan loh. Lebih banyak tumbuhan yang Allah ciptakan. Dan kalau kita lihat gigi kita. Ya memang tidak jadikan patokan baku. Tapi benar mungkin menurut saya gitu kan. Ada seorang dokter mana mengatakan bahwa. Gigi manusia itu. Lebih banyak gigi yang berhubungan. Untuk mengolah makanan-makanan. Atau ya makanan yang non-hewan. Karena 28 gigi seri dan geraham kita. Empat gigi taring. Gigi taring kan gunanya untuk apa? Untuk merobek. Mengonyak. Mengorobek. Mengoyak gitu kan. Yang berhubungan dengan protein hewan. Dan Allah ciptakan sayur dan buah lebih banyak. Lihat lagi. Warnanya lebih banyak apa di alam semesta ini? Lebih banyak Allah ciptakan warna hijau. Sayur yang berwarna hijau jauh lebih banyak daripada sayur-sayur yang berwarna yang lain. Dan warna hijau dalam ilmu makanan yang saya pahami itu paling bagus untuk detoksifikasi. Maka kita sangat mengenal ada kayak brokoli, ada bokcoy apa-apokcoy itu. Lihat. Apalagi itu. Itu langsung. Yang warna hijau itu. Yang memang sayuran tadi punya fungsi detoks yang luar biasa ke badan kita. Seperti itu aja. Apalagi kita menggunakan konsep-konsep begini. Maksud Allah kalau seandainya ya. Saya katakan teman-teman. Lihat kayak begini. Lengkuas, ada kunyit, ada seri, ada jahe. Kan bentuknya gak jelas kayak begini kan. Kan bentuknya gak jelas. Nah kanker itu bentuknya gak jelas. Kan gitu. Maka coba baca pelitiannya. Kunyit anti-kanker. Jahe anti-kanker. Lengkuas anti-kanker. Temulawak anti-kanker. Kita pakai kadang-kadang rumus. Contoh misalkan ada yang disini mungkin maaf. Ada yang kena gangguan atau muscle liver. Fatal liver atau perlemakan di hati. Gampang sekali ngobatinya. Kasih bahan bakunya dia. Yang pertama tadi apa? Air kelapa contohnya. Ambil air kelapa. Air kelapa apa? Air kelapa yang paling baik adalah air kelapa yang muda. Yang dagingnya masih halus. Nanti air kelapa itu ada blender. Blender sama apa? Sama kuruk. Kalau misalkan buat liver. Anda ambil dua. Misalkan temulawak sama kunyit. Kasih dia bahan baku. Asam aminonya. Air kelapa asam amino. Tapi kita tambahkan dengan produknya Al-Quran. Atau produknya hadis Nabi S.A.W.T. Contohnya apa kurma atau madu. Itu kan jadi pembersih liver yang luar biasa. Simple. Asal apa? Jangan lagi kotori. Atau jangan lagi masukin yang bikin berat di badan. Jadi semakin kita mentadaburi air Allah. Sebenarnya kayak sekarang gitu kan. Kalau menggunakan konsep-konsep ini. Nurunin berat-berat itu gampang banget. Pak Samsu tadi. Subhanallah 10 kilo turun. Sekarang malah bingung gitu kan. Mau naikinnya gimana. Seperti itu. Tapi ingat. Kalau sudah termaintain teman-teman sekalian. Anda harus tetap loading protein. Karbo sekalian macam yang sehat. Insya Allah akan jauh lebih gampang. Dan mereka-mereka ini sebenarnya kita lihat. Allah menciptakan Indonesia. Atau menjadikan Indonesia ini penuh dengan rempah-rempahan. Jadi mulai sekarang. Saya mungkin kalau boleh menyarankan. Mesjid-mesjid nanti kalau lagi buka bersama. Atau lagi Ramadan. Coba dibikin tuh kan gampang. Kunyit, jahe, serai kan bisa dibikin tuh. Murah kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin itu. Kedai-kedai JS dari setiap masjid. Gratis. Boleh gitu ya. Dan nanti tiap orang kalau masjid suruh minum madu, suruh minum jahe, suruh minum kunyit, suruh minum serai. Murah meriah. Ya semoga abang-abang pedagang sayur rempah rimpangnya gak denger. Nanti dinaikin lagi harga. Sekarang jahe sudah mulai naik harganya. Iya bener ya. Jangan-jangan ikut kajian. Mungkin. Ya seperti itu. Baik mungkin dikirimkan teman-teman sekalian. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sharing kayak ini dan mudah-mudahan buku ini juga bisa teman-teman aplikasikan. Dan kalau sudah dipraktekan ya coba sampaikan pada orang lain. Sehingga kita dapat pahala berantai semuanya. Siapa tahu dengan sekedar menyarankan kunyit mungkin serai atau apapun bentuk-bentuk seperti itu. Allah sehatkan dia. Dengan kehendaknya sehingga dia bisa ibadah lebih baik seperti itu. Wallahualimissalab. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dan bukunya katanya ada di Samil ya. Teman-teman bisa dapatkan di sedepan sana. Tapi gak janji bisa tantangan atau tidak. Karena kelengar juga kalau mau tantangan seribuan gitu kan. Mungkin nanti saya coba tantangan yang bisa saya tantangan. Mudah-mudahan ya. Nanti bisa dikoordinasi ya teman-teman disini. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.